Saling serang, Nikita Mirzani balik sindir Hotman Paris pembela pengedar narkoba, ini ceritanya. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Hotman Paris tampaknya kian memanas setelah pemain film Nenek Gayung itu serang balik Hotman Paris. Bagi yang belum tahu, perseteruan keduanya sebenarnya berawal dari persaingan bisnis kecantikan. Semuanya diawali dengan Dr. Richard Lee yang diduga kerap menyinggung bening sklinik milik Dr. Oki Pratama. Dr. Richard Lee menilai penjualan krim beretiket biru oleh bening es klinik melanggar etika atau penyalahgunaan. Nikita Mirzani yang merupakan brand ambasador bening klinik merasa tidak terima dengan sindirian Dr. Richard Lee. Lalu hubungannya dengan Hotman Paris apa, Min? Diketahui pengacara papan atas itu juga pemilik saham Athena Group milik Dr. Richard Lee. Di sanalah perseteruan panas tersebut terjadi. Aduh bacot keduanya dimulai ketika Nikita Mirzani memperingatkan Hotman Paris untuk tidak perlu terlibat dalam bisnis kecantikan. Nikita Mirzani bahkan menyebut jika Hotman Paris sebagai pengacara pembela pengedar narkoba setelah membantu Teddy Minahasa dalam peradilan. Sekedar informasi, Teddy didakwa oleh peradilan memperjual belikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Hotman Paris kemudian merespon omongan Nikita dengan cara blokir dan sindir balik Nikita Mirzani. Pengacara itu mengatakan bahwa Nikita tidak pantas menjadi brand ambasador sebuah produk karena gemar nyinyir. Sahutan dari bank Hotman itu tampaknya kembali ditanggapi oleh Nikita dengan keras. Ia menantang Hotman Paris agar berani langsung sebut namanya bukan hanya sindiran saja. Kalau kalian sendiri tim mana nih, Shay? Ada kata-kata buat Nikita Mirzani mungkin?